Oh mau kemana lu masuk rumah orang iji lu sama yang punya bro emang lu siapa masih nanya siapa yang punya itu bos gue siapa yang dibelakang lu liat-liat belakang lu siapa Halo kawan jumpa lagi di napsen kali ini napsen sangat beruntung banget guys kenapa karena kita itu tiba-tiba ya tiba-tiba kita diundang ke markasnya flypower tapi bukan dengan tanpa alasan kebetulan ya kalau kalian pernah dengar toko pro-champion toko yang mungkin banyak viral ya di belakangan ini khususnya dia udah buka toko offline di celedup transport si pemiliknya tiba-tiba ngubungin snap cn mau ngajakin kita ketemu sama legend yaitu si pemilik smash 100 watt harianto di markas flypower terus dia bilang juga bahwasannya ada agritina si Raja Tarkam guys otomatis kita napsen langsung okein dong ya kita tanya waktunya langsung hitus ke lapangan jadi kita bener-bener apresiasi banget niat baik dari pro-champion yang udah ngajak para youtuber para atlet maupun Tarkam ataupun platnas dan sebagainya untuk bisa menghidupkan badminton nah pada saat kita masuk ke markasnya flypower ternyata kita ketemu itu sama youtuber-youtuber yang juga sudah terkenal ya ada Om Bule dari pro-champion ada juga si Leo Leo Nova Eka aduh itu orang memang tinggal juga sih ya ntar gua kerjain gua tuh kalau kita ketemu nah samping gua keselnya pas dia lagi jalan-jalan sama si bang agritina gua stop aja tuh di tangga gua tanyain tuh nih bisa kalian lihat nih videonya eh mau kemana lu masuk rumah orang izin dulu sama yang punya bro emang lu siapa lu yang punya wah masih nanya siapa yang punya eh taunya pada saat gua kerjain mereka di belakang gua muncul pemilik aslinya flypower ada Arianto Ardi ya langsung aja kita mukanya taruh mana ya taruh di topeng sih ya kan gua pakai topeng guys kita juga diajak ke dalam buat bincang-bincang dengan Arianto Ardi Agri punya prima dan juga Om Bule dari pro-champion dan juga dengan si Nova Ekadu kita bahas dah itu di dalam gua iseng aja gua tanya aja sama si bang Agri apa sih kelebihan raket dia ini nih gua bawa nih raket ini tadi gua dikasih sih napsen sih nggak ada di endorse oleh flypower pro-champion ataupun pro-champion kita nggak ada endorse-endorsen guys tapi kita iseng nanya karena banyak yang nanya apa sih kelebihan dari raket Argapura ini kita kerjain aja langsung si bang Agri kita tanya tuh apakah pakai raket Argapura ini langsung kenil tuh bisa kalian denger tuh jawabannya feel yang saya rasain sih wah ini udah cocok banget maksudnya maksudnya karena pertama-tama pasti kan pertama-tama tenaga masih gede nih biasanya yang udah-udah yang saya pakai tuh cepet awuh gua jadi cepet abis gitu cuman ini pengen minta yang saya beri koski paru bisa pengen minta pengen minta berat tapi nggak seberat itu pengen minta berat tapi nggak seberat yang diekspektasikan jadi kalau pakai ini kayaknya feelnya enak aja gitu nyaman aja mau di belakang kalau ada bola smash karena emang titik kf bukan yang over banget tenaganya yang smash yang sewajarnya jadi mau buat nge-mash mau buat nge-drop shot mau buat nge-match ini semua feelingnya gua dapet banget enak banget ini pokoknya ini nih Om ini rakyat Argapura kan yang pakai atlet ya kan kira-kira untuk tipe pemain apa yang cocok main kayak gini apakah bagian pemula bisa tipe yang pergil bisa apa tipe orang yang setia aja orang yang setia aja tipe yang setia mau gua di jelasin ya ini rakyat ya karena emang gua banget maksudnya saya yang mendesain jadi ini buat karena saya tenaganya tidak terlalu besar powernya jadi ini tipenya bisa buat yang mainnya santai mainnya enjoy ya maksudnya yang happy-happy juga enak main pakai ini maksudnya jadi dia nggak bakal banyak ngeluarin tenaga nah buat orang yang belum pernah nyoba ini rakyat kira-kira kenapa sih dia harus beli ini rakyat kenapa harus beli rakyat ini ini kenapa harus beli dari tampilan aja kayaknya udah eye-catching maksudnya banyak tuh pokoknya karena kenapa yang buat baru-baru kenapa harus beli rakyat ini ini gua design bener-bener eye-catching bener-bener beda dari yang lain dari hijaunya dari perpaduan yang ada carbon keflernya ada emasnya ini bukan yang gua program emang promosi juga sih tapi emang gua ngomong apa adanya emang gua design kenapa harus beli tampilannya emang keren dan cocok untuk buat gaya nah setelah kita banyak ngobrol dengan agripina ternyata beda banget gak seorangnya di lapangan sama di luar lapangan santuy aja kok ternyata pengilnya cuma di lapangan guys takut juga dia sama gorila kaya dua terus kan selama ini napsen cuma di pinggir lapangan tuh kita juga berkesempatan ngobrol sama Haryanto Ardi mungkin kalian yang muda-muda udah pada gak kenal kan tapi bokap-bokap lu mungkin pada kenal tapi sesama pecinta badminton pasti tahu siapa Haryanto Ardi kita berani-berani yang nanya tuh sama Haryanto Ardi banyak pemain-pemain muda sekarang ataupun bocil-bocil pengen jadi atlet gara-gara melihat pemain-pemain Tarkam kisah-kisah mereka sekarang bukan hanya jadi polisi tentara dokter PNS banyak ini udah jadi atlet gara-gara pemain-pemain Tarkam ini guys kita tanya tuh kira-kira kian-kiannya apa ini bisa kalian nyerin ya kalau kalau suka memang suka ya setelah itu kalau sudah mulai main memang jalan itunya kan ke klub pasti kalau hal-hal itu agak susah sih ya kalau di ikut klub kan nanti akan diarahkan itu latihannya udah mulai terarah rutin terarah gitu kalau sendiri di privat sendiri bisa tapi biayanya kan lebih besar pasti kalau masuk klub kan lebih terarah terus klub kan biasanya setiap ini semua klub ya atau tetap harus masuk klub? iya tetap masuk klub kalau sekarang ya kalau di ini bulu tangles maksudnya di Indonesia harus memang lewat klub sih oke dan itu menjanjikan ya nantinya bisa oh iya pasti ya kalau sekarang kan nih lihat adiahnya lihat ininya kan sangat menjanjikan sekali kalau buat saya pesan-pesannya untuk adik-adik ya selagi emang suka hobi main bulu tangkis ya ditekurin aja jangan kalau lagi latihan jangan ketawa-ketawa emang kalau apapun yang disuruh pelatih emang harus dijalanin karena kan nggak mungkin pelatih itu ngasih tahu yang dilek kan pasti nggak mungkin pasti juga pelatih pengen yang terbaik buat anaknya jadi kalau misalnya buat adik-adik yang masih latihan kalau misalnya pelatih latihan bilang apa jangan pak kok latihannya gini ya jangan ada tuh kata-kata gitu tuh karena nggak mungkin pelatih pengen kamu main jelek itu nggak mungkin karena semua pelatih itu pengen anak muridnya itu jadikan terbaik jadi saran saya itu apapun yang dikasih oleh pelatih harus dilakukan dengan baik udah jelas kan jadi tidak ada keringat yang sia-sia guys semuanya harus kalian perjuangkan tapi bukan berarti meninggalkan sekolah ya nggak oke di akhir kata yang pasti nafsen seneng banget ya diundang bisa ketemu sama nama-nama besar oke guys ini kita dapat kaos dari kohari ini kita mau bagi-bagi ke penonton setiaan nafsen nanti disini kita minta tanda tangan dari kohari dan juga mengagri ya mohon izin mengagri kohari ya nanti kita bagi-bagi buat teman-teman semua setia pakai play power tapi sebelumnya kita mau nanya nih selama ini nafsen bukan cuma dari pinggir lapangan cuma bisa nyoror ya kan rakyat pinggiran ya kita disini bisa bersanding disini adalah suatu hal yang luar biasa bagi nafsen jadi kita mau tanya nih kira-kira apa pendapat dari kohari yang mungkin pernah mungkin loh ya pernah nonton nafsen ya atau dari pengagri kira-kira ada masukan nggak atau bagaimana kita mohon testimoninya deh ya ini dong dikembangin lagi lebih banyak ngeliput tentang dindingan yang mungkin yang kita aja jaraknya kan jauh mungkin dengan naf channel ini kita bisa nonton juga aduh makasih kohari makasih ini jangan lupa di subscribe like komen jangan lupa ke naf channel ini makasih kohari nah sekarang mengagri nih kira-kira yang mana nafsen ya dari saya nafsen makasih lah udah bikin warga masyarakat Indonesia lebih cinta terhadap butangkis karena kalau nggak ada nafsen juga kan kita susah juga nonton butangkis aduh makasih makasih ya pokoknya terus aja terus terus tentang liputus butangkis supaya nama butangkisnya naik channelnya naik jadi semuanya di Indonesia butangkisnya juga naik tapi pernah nonton ya nafsen ya pernah pernah banyak banget nontonnya makasih 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 oke guys mungkin segini dulu ya jadi terima kasih kepada kohari sama juga pengagri kita tanda tangannya nah disini mau lagi ya 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 nih Oke, terima kasih banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih buat pro-chenter juga yang sudah menggerakkan penggiat-penggiat badminton Indonesia. Semoga kita semuanya sukses dan sehat selalu. Kita doakan mudah-mudahan para atlet-atlet yang sedang berjuang untuk Indonesia ataupun yang ditarkam semuanya bisa berkembang terus. Indonesia bisa juara terus. Toko-toko semakin laki tentunya. Mungkin segini dulu ya guys. Tetap saksikan, dukung semua pemain badminton Indonesia. Tonton terus NAPCN. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi. Thank you. sub indo by broth3rmax